Serangan Israel di Gaza rupanya tidak hanya berdampak pada penduduk Palestina, namun serangan tersebut juga menewaskan warga Israel yang menjadi tawanan Hamas. Kelompok Hamas mengklaim hampir 50 sandra yang ditahan di jalur Gaza sejak serangan 7 Oktober lalu telah tewas dalam serangan bom Israel di wilayah Palestina. Pernyataan tersebut disampaikan Hamas melalui telegram pada Kamis 26 Oktober 2023. Sejak 7 Oktober lalu, Israel memang melancarkan pemboman udara dan artileri besar-besaran ke Gaza. Pasalnya hal itu merupakan balasan untuk Hamas setelah Hamas melakukan serangan brutal di Israel Selatan pada awal Oktober 2023. Namun mirisnya serangan balasan dari Israel itu justru mengenai puluhan warganya yang ditawan di jalur Gaza. Sebagai informasi, tentara Israel mengklaim bahwa kelompok Hamas menculik sebanyak 224 orang saat serangan pada 7 Oktober lalu. Namun beberapa di antaranya telah dibebaskan dengan alasan kemanusiaan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sendiri juga berulang kali mendesak pembebasan tanpa syarat semua sandra yang ditahan di Gaza. Kelompok hak asasi manusia, organisasi internasional, dan juga keluarga mereka yang ditawan pun menyerukan pembebasan segera para sandra. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.